Assalamualaikum Wr Wb Berdepatan dengan tanggal 9 Februari 2020 Seselah lagi kita akan mengikut kajian dua Yang insya Allah akan disampaikan oleh penghormat Bapak Yai Haji Amin Bayjuri Asnab MPDI Beliau adalah salah satu wakil Dekaneng Pusdae tahun 2000 sekarang sampai selesai Hari ini tema yang kita akan bahas adalah Tokoruk Waltozkiatun Nafs Dan materinya Bapak Ibu sudah ada Seperti biasa pengajian kita dibagi dua bagian Bagian pertama adalah penyampaian materi dua Waktunya lebih kurang satu jam dan kemudian kita masuk ke dialog dua Untuk itu mari kita buka pengajian ini dengan basmati Dan kepada yang terhormat kami persilahkan Bapak Yai Haji Amin Bayjuri Asnab MPDI Untuk menempelkan materi kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh membaca doa dan belajar kepada Allah agar kita mendapatkan rahmat, ridho dan kemudahan seluruh aktivitas kita semua dan semoga kita mendapatkan syafaah bagi Rasulullah Muhammad SAW Al-Fatiha 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 Karena kita kotor, bahwa manusia diciptakan oleh Allah dan Ibu pada saat lahir di muka bumi ini dalam keadaan suci. Kita tahu proses transib atau proses singgahnya manusia ini kan ada empat terminal. Terminal pertama disebut alam rahim. Kita tahu manusia transib di terminal alam rahim rata-rata berapa bulan? Sembilan bulan. Ada yang lebih? Berapa tahun? Sembilan, ada yang tujuh, ada yang sepuluh, ada yang dua belas? Tidak ada jarang. Sejarah. Sepuluh terlalu berasal. Sepuluh terlalu berasal. Termasuk yang ngomong ini betah di kandungan, dua belas bulan. Saya dapat cerita dari nenek saya. Kamu itu orang yang paling betah di kandungan, di perut ibumu itu. Sampai dua belas bulan pun belum lahir, sehingga dipaksa. Tapi justru ada yang lebih lama lagi di kandungan, sampai 48 bulan. Empat tahun. Tahu belum ceritanya? Belum, belum. Makanya saya sampaikan ini supaya tahu. Ada hamba Allah yang di kandungan ibunya, tidak pada umumnya, tidak pada kelazimannya. Punya keistimewaan yang sangat luar biasa. Sampai 48 bulan. Siapa semua yang pernah dengar? Belum. Dalam satu sejarah, seorang hamba Allah pasangan suami istri dua-duanya khadir se-Quran. Dan Allah memberikan kenikmatan salah satunya, dengan menghadirkan buah cintanya. Dan selama mengandung, selama mengandung itu, ibunya menghatamkan Quran setiap hari. Sendirian. 30 juz, bukan juz 30. Bapaknya juga sama, menghatamkan Quran sendiri. Satu hari sekali. Jadi masing-masing suami istri, karena beliau seorang hafiz dan hafizroh. Menghatamkan Al-Quran. Itu, sejak beliau sudah hafal ketika belajar dan kemudian menikah. Dan pada saat menikah, karena ingin punya anak soleh-solehah, keturunannya. Dia memaksimalkan selama kandungannya itu. Diberikan oleh Allah yang terbaik tentunya. Sampai 48 bulan. Bayangkan, 4 tahun, 365 kali 4 berapa? Coba hitung. Berapa bu? 365 hari, 1 tahun. Kali 4. Mohon dibantu. 1.400. 1.400? 60. Kali 2. 2.000? 9.000? 2.420. 2.920. Catat oleh Bapak Ibu, diingat oleh Bapak Ibu. Jadi selama mengandung, ibunya mengataukan Al-Quran serat 1.460 kali. Betul ya? Bapaknya juga menghatamkan Al-Quran sendiri tiap hari itu sebanyak 1.460 kali. Dua-duanya berdoa kepada Allah agar mendapatkan keturunan yang salih dan salih. Sehingga setelah kehamilan 48 bulan itu atau 4 tahun itu, dengan izin Allah lahirlah seorang bayi. Yang dinamai bayi itu Muhammad bin Muhammad bin Idris al-Syafi'i r.a. Dengar nama itu? Yang kita kenal dengan madhab Imam Ash-Syafi'i. Tak kenal maka tak sayang. Bagaimana kita sayang sama Imam Ash-Syafi'i kalau tidak tahu sejarahnya? Subhanallah, Imam Ash-Syafi'i punya keistimewaan. Kalau orang tuanya salih-salihah semua. Hafiz-hafidun, ahli jannah, ahli Allah. Di usia 6 tahun, Imam Ash-Syafi'i sudah hafal Al-Quran 30 juz berserta tafsirnya. Kita sudah hafal juz berapa? Juz Al-Qukat insyaAllah hafal. Juz taumat tiap hari. Imam Ash-Syafi'i 6 tahun sudah hafal Al-Quran 30 juz. Kapan bacanya ya? Kapan belajarnya? Ini yang harus Bapak Ibu miliki potensi ini. Dalam kesucian. Berjalannya waktu di usia 8 tahun, Imam Ash-Syafi'i mampu menghafalkan kitab Al-Muattah. Kitab hadis tebalnya sekitar segini. Kitab Al-Muattah itu dikarang oleh Imam Malik. Yang disebut dengan Madhab Mah-Maliki. Ternyata Imam Malik ini adalah kemudian setelah dewasa, Imam Ash-Syafi'i berguru sama beliau. Kitabnya sudah hafal duluan. Bukan seperti kita. Kadang-kadang kita menghafal hadis itu hanya matannya saja. Imam Ash-Syafi'i hafal hadis itu, sanadnya hafal, matannya hafal, rowiknya hafal. Kita juga tidak tahu apa namanya sanad. Ada yang tahu. Apa namanya rowik? Namanya matan. Ternyata ilmu semakin dikaji, semakin luas, semakin orang ketengah laut, semakin tidak terlihat batasan laut itu di mana. Ya, makanya orang ini harus terus belajar, belajar, dan belajar. Saya yakin, seusia Bapak Ibu, dari kecil sampai sekarang belajar terus, ilmunya lebih banyak daripada saya. Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, kenapa saya membuka itu dulu? Membuka, menyemangati Bapak Ibu bahwa hidup ini sesungguhnya dalam keadaan suci manusia itu. Fitrah manusia dalam keadaan suci. Jadi Imam Syafi'i kecil di usia-usia anak-anak mampu untuk mengumpulkan nilai-nilai kesucian di dalam benak fikirannya, mampu mensucikan hatinya terus berjalan dengan berjalan yang wapak. Oleh karena itu, bagaimana sesungguhnya itu semua bisa terwujud, bisa terjadi. Bisa, kita semua juga akan bisa. Maka dari itu saya sampaikan bahwa proses perjalanan manusia ini memiliki empat terminal. Yang pertama terminal yang disebut dengan terminal alam rahim, yang kedua terminal alam dunia, yang ketiga terminal alam kubur atau alam barzah, dan yang keempat terminal alam akhirat. Ibu bapak hari ini sedang berada di terminal keberapa? Kedua. Ya, alam dunia. Lama atau sebentar? Enak atau tidak? Kita harus tahu hidup di alam kedua ini untuk apa? Itu pertanyaan-pertanyaan itu harus kita jawab. Agar proses pencucian kita agar kesucian kita ini terus dibawa sampai di alam manapun. Karena Al-Wadu Iyuladu Al-Fitra manusia itu dicipta, dilahirkan dalam keadaan fitra. Fitra itu menci. Jadi asal manusia itu sejujurnya bersih. Gak punya dosa, gak pernah ngomong kotor, gak pernah permusuhan, gak pernah rofas, gak pernah korupsi. Itu fitra manusia. Gak pernah berbohong, gak pernah ngegosip, itu fitra manusia. Jadi Al-Wadu Iyuladu Al-Fitra anak, manusia, Iyulad, dilahirkan. Al-Fitra dalam keadaan bersih, suci. Sesuatu kalau yang bersih, kalau yang suci, kalau yang baru, senang tidak? Bapak-Ibu punya pakaian baru, itu artinya bersih. Senang. Bapak-Ibu punya pakaian yang tidak punya noda. Senang. Jadi manusia ini, kalau dalam posisinya selalu, berada pada posisi yang bersih, ngomongnya tidak asal. Tidak pernah berbohong. Tidak pernah menyebar hoaks. Tidak pernah fitnah. Tidak pernah rofas. Tidak pernah fusuk. Tidak pernah jidal berdebat-debatan seterusnya. Itu, pasti manusia semacam ini, sedang menjaga kesuciannya. Maka, Imam Ghazali menyatakan bahwa, dunia ini bukan tempatnya untuk nikmat-nikmat, bukan untuk berleha-leha. Kita tahu Allah sahabat menyampaikan, konsep manusia di dunianya itu untuk apa? Wama khalaktul jinnah wal-insat illa li'abudun. Itu jawabannya. Untuk apa kita hidup di dunia ini, Bapak Ibu, dilahirkan oleh Allah di dunia ini, kita agar menjaga kesucian, nanti supaya pindah ke tempat satu, dan menuju ke tempat yang lain, dalam keadaan suci. Nanti pindah lagi dalam keadaan suci, maka tempat yang ditempati oleh kita itu, semuanya tempat yang suci. Enak tidak? Jadi kalau hari ini kita semua mengatakan tidak enak, berarti kita sedang kotor fikirannya. Karena yang difikirkan bukan Allah. Karena yang difikirkan adalah dunia. Sementara dunia itu, tidak pernah abadi. Dunia itu selalu berubah, berubah, berubah. Kullu syai'in halik. Selain daripada Allah, akan rusak. Kita beli barang baru. Pasti rusak tidak? Pasti rusak. Manusia dilahirkan di muka bumi ini, senang. Orang tuanya ketawa. Bapaknya ketawa. Saudaranya senyum. Dan seterusnya senang. Ada nangisnya tidak? Ada. Pada saat orang tuanya senang, ketawa, ibunya ketawa, anaknya menangis, bukan ketawa. Karena tahu anaknya sedang melihat, jadi itu bayi yang berulahi untuk melihat, betapa dunia ini perjuangannya, harus betul-betul, mempertahankan perjuangan yang sangat kuat. Begitu, sudah dewasa, kita terlenak dengan dunia. Tertipulah kita pada akhirnya. Jadi kita tidak boleh terlenak di dunia ini. Maka di dunia ini, kata Imam Wazalib, dunia itu tempat bercocok tanam untuk memanen nanti di akhirat. Kalau orang hanya ingin memanen di dunia yang semata, ingin kesenangan-kesenangan dunia. Di dunia ingin mewah, di dunia ingin sukses, di dunia ingin bahagia tanpa menanam dalam pengertian ibadah kepada Allah, maka tidak akan mungkin bisa untuk mendapatkan kemenangan atau memanen nanti di akhirat. Ini berprolog yang saya sampaikan. yang terakhir, yang terakhir, transit kita yang ketiga di mana? Alam kubur. Atau alam bar? Nah, tadi disebutkan, ketika manusia transit di alam dunia, berapa lamanya? lamanya kata Nabi, rata-rata transitnya manusia di muka bumi ini, di dunia itu, antara lamanya 60 sampai 70 tahun. Rata-rata. Tapi saya lihat, sudah ada yang lebih, 70 tahun. Bonus. Maksudnya berterima kasih sama Allah. Bersyukur manfaatnya. Di sisi lain, Allah berikan usia bonus itu tujuannya Allah sayang agar usia yang dilebihkan itu digunakan untuk taubat. Ini persoalannya ditambah usianya, melewati usia Rasulullah, hidupnya semakin gak karu-karuan. Ini yang menjadi persoalannya. Yang keempat, Bapak dan Ibu, transit, yang ketiga, transit yang ketiga, manusia itu di alam kubur atau alam barzah. Wallah alam. Berapa lamanya? Tidak ada yang tahu. Sampai dibangkitkan ilah yawmil qiyamah. Maka setelah dibangkit, kan nanti dia berkiyamah, manusia akan hidup selamanya. Disebut kehidupan akhir yang kita kenal dengan kehidupan akhirat. Jadi hidup itu ada awalnya di alam rahim, akhirnya disebut alam akhirat. Duanya, proses ini di dalam dunia adalah kita merasa sedang menjalankan tugas tupok si manusia, tugas tupok manusia di dunia ini sesuai dengan pesan Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat al-dharian ayat 50 lima yawmil qiyamah. Wa ma khalaqtul jinnah wal-insa illa li'abdun. Lima lima itu lima 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 ini fungsinya tidak dipegang. Wal-al-akhiratu khairun laka minal u'la ini hidup yang terakhir itu lebih baik daripada hidup yang perat. Wal-al-akhiratu sungguh akhir itu akhirat itu khairun lebih baik minal u'la dari kehidupan yang perat. Pertama, dunia maksudnya. kenapa kita tahu Al-Quran hafal juga itu surat apa tuh? Wal-al-akhiratu khairun laka minal u'la surat apa? Al-Duhan. Kita suratnya hafal ayatnya hafal tapi terkadang kita terkecoh implementasinya. Hidup kita hanya yang terkecoh. Makanya ngaji ini tujuannya untuk mencas terus. Punya handphone gak pernah dicas ya. Sekalipun bagus handphonenya gak pernah dipakai. Paling-paling bisanya dua-tiga hari selesai. Ya. Dua-tiga hari handphone selesai itu mati kalau gak dicas. Hidup ini sehebat apapun manusia tidak akan bisa mengandalkan otaknya sendiri. Maka sering saya sampaikan kesempurnaan manusia itu terletak pada ketidak ketidak sempurnaannya. Manusia mencintakan manusia sempurna tapi manusianya sendiri adalah dalam konteks dirinya tidak ada manusia yang sempurna kecuali kesempurnaan itu ada pada ketidak sempurnaan manusia itu sendiri. Apa bentuknya manusia tidak sempurna? Manusia tidak sempurna adalah masih sama-sama saling membutuhkan laki-laki membutuhkan perempuan perempuan membutuhkan laki-laki ya kita hidup di dunia pasti membutuhkan alam lingkungan dan seterusnya tanpa itu tidak bisa oleh karena itu menibu inilah sesungguhnya yang harus kita sadari betapa hidup ini kita harus mampu mencucikan diri dan menegatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka di dalam lembaran pertama itu sengaja saya coba rumuskan kaifiyat takor bin Allah wa ta'zkiyatun nafas bagaimana proses menegatkan diri kepada Allah dan kesucian jiwa nanti aja ada tanya jawab kan supaya nyambung semuanya jadi kaifiyat takor bin Allah wa ta'zkiyatun nafas disini supaya kita terarah hidup ini berada pada posisi yang disebut al-fitrah posisi bersih posisi suci sebagaimana Allah menciptakan manusia sungguh aku telah mendesai mengkonstruksi mencipta manusia dengan konstruksi dengan ciptaan ahsan takhwi ciptaan yang sempurna ya tetapi manusianya sendiri harus mumpu merasakan bahwa diri kita ini bukan makhluk yang sempurna dalam artian masih membutuhkan satu dengan yang lainnya perlunya nasihat disitu perlunya ilmu disitu orang kaya membutuhkan siapa orang miskin orang miskin membutuhkan orang kaya orang alik membutuhkan orang bodoh orang yang tidak ngerti orang yang tidak ngerti membutuhkan orang yang kuat membutuhkan orang rumah orang yang lama membutuhkan ini kan seimbang saat panas membutuhkan dingin pada saat dingin membutuhkan semuanya hidup ini dicipta oleh Allah selalu berpasang-pasangan tujuannya saling mengisi saling membutuhkan maka dari itu bapak dan ibu proses kita untuk supaya suci kesucian ciptaan yang awal itu tetap terjaga maka harus kita lakukan empat hal sebagai tazkiatu nafas mensucikan membersihkan jiwa kesucian itu ada dua ada kesucian zuhir ada kesucian batin kesucian lahir tentunya ada dari hadas dari najis itu wilayah lain yang kita bahas di sini dari wilayah batinnya wilayah lahir wilayah fikih najis ada berapa tiga satu dua tiga mutawan sito itu wilayah untuk mengatur sah tidaknya dalam proses ibadah harus tahu tentang kesucian lahir bagaimana orang yang mau ibadah harus suci dari hadas dan najis tadi najisnya ada tiga muhoffafa mutawashitok dan muholl suci dari hadas ada berapa hadas ada dua ada dua hadas besar hadas kecil bagaimana cara menghilangkan hadas besar apa pengertian mandi besar mandi besar itu mandi yang di apa seluruh anggota badan dikenai air dengan niat menghilangkan mandi besar karena ada juga yang menyiramkan air ke seluruh anggota badan tapi bukan untuk menghilangkan hadas untuk menghilangkan keringat bedanya itu diniatkan dengan niat mandi apa yang menyebabkan mandi besar apa saja pipis ya coba teruskan ibu kita sambil terus berjumpa bagi ibu supaya yang lain juga dengar ya setelah menstruasi terus terani pas saya terus kerjasama terus berjumpa terus berjumpa 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 sudah masuk tadi di jima ya wilada apabila ada itu iya ini anak-anak muda ini kadang ibu-ibu ya nenek-neneknya atau ibu-ibunya arahkan anak-anak muda yang berulai itu ada namanya hukum wajib mandi wilada 2-3 jam sudah melahirkan sudah bisa bergerak kalau bukan sesak itu wajib mandi menghilangkan wajib mandi karena wiladahnya gitu hampir rata-rata anak muda sekarang gak ngerti itu ya walaupun dalam keadaan dia nifas tetapi ada sebelum selesai mandi nifas itu ada namanya mandi wilad bila ada mandi setelah melahirkan sekitar 2-3 jam ya dia bisa bergerak masuk ke kamar mandi dia mandi niatnya sama ada apa lagi selain itu karena kematian ya orang yang mati itu wajib mandi tetapi bukan dianya almarhumnya yang wajib yang wajib memandikan ya yang hidup namanya Fardu Kiva Kiva ya nah kebayaan kalau ada orang wafat orang mandi eh kamu mandi wajib mandi loh nah gak kebayaan nah kita harus tahu kita harus tahu bapak dan ibu ya tentang konsep toharo lahiria termasuk juga kaitannya dengan menghilangkan hadas kecil dengan apa dengan berwudu fikirnya panjang nanti kalau gak bisa berwudu dengan tayam tayamun sama dengan cara menghilangkan najis kalau tidak dengan tidak bisa dengan debu maka tidak bisa dengan air dengan dengan batu kalau tayamun dengan gak kebayang kalau tayamun dengan batu ya makanya kalau menghilangkan najis itu alatnya dengan batu kalau tidak ditemukan air kalau menghilangkan apa apa namanya mengganti wudu kalau tidak ditemukan air maka dengan tayamun alatnya dengan debu ya nah disini bapak dan ibu yang akan kita bahas pada wilayah taharatul kalbi atau taharatul batin membersihkan batinnya ini yang seringkali terlena karena ini bukan tidak ada di rumah sakit maka bagaimana prosesnya tazgiatun nafas kita batasi sampai jam sebelas ya sebelum sebelas saya harus selesai karena ada tiga selesai tazgiatul kalbi ini harus dilakukan dengan beberapa langkah yang pertama langkahnya adalah dengan at-tawubat tawubat orang pengen bersih hatinya harus tau tawubat tawubat itu paling tidak menurut kita sering mengucapkan bahasa sadar sadar kesadaran itu apa kembali kepada fitrah kalau dia sadar terhadap kekhilafan sadar dengan kesombongannya sadar dengan kebohongannya sadar dengan keangkuhannya sadar dengan berbagai macam negatif dia sadar pasti akan kembali ingat kepada Allah dan dia minta ampun kepada Allah dan simbol meminta ampun paling tidak dengan mengucapkan istighfar astagfir makanya istighfar ya sampai sama-sama istighfar di peruangan ini menyadari apa yang kita lakukan selama ini paling tidak dari bangun tidur sampai hari ini kita bisa jadi ada kekhilafan ya ada kekhilafan sengaja maupun tidak karena itu kita sama-sama minta istighfar astagfirullah رَبَّ yang disebut sayyidul is istighfar hafal semua ya insyaallah harus hafal pimpinannya untuk taubat kepada Allah kalimatnya yang pertama taubat kembali kepada Allah 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 sampaikan wahai manusia wahai Allah yang beriman ya ayu yang aman jika kalian semua betul-betul percaya kepada Allah ketika kalian melakukan kebohongan melakukan kemaksiatan melakukan kemungkaran melakukan kezoliman melakukan fitnah melakukan gosip melakukan khianat melakukan hasud tubuh ilallah tauban kepada Allah kadang-kadang kita gak sadar ya berbohong santai aja dengan senyum ya hasud santai saja dengan senyum angku ria tenang-tenang saja tanpa kita merasa inilah yang disebut dengan penyakit hati taubat kita kepada Allah yang proses kedua untuk mencoba kita menjernihkan dengan dhikrullah kenapa hidup saya selama ini kadang sering saya goncang sering galau sering sering takut sering apa macam-macam boleh jadi dhikirnya tidak istiqaba makanya ada istilah pepatah man ahabba syai'an fakathuro dhikru barang siapa yang mencintai sesuatu pasti dia banyak menyebut nyebut ibu bapak makna mencinta itu dalam pengertian menyebut nyebut itu bukan hanya lisan pasti banyak mengingat ingat karena kita seneng dengan emas 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 berlian pasti yang dicari bagaimana supaya hidup ini bisa banyak emasnya 1 kilo 2 kilo gimana hidup ini kalau kita punya harta banyak gimana hidup ini kalau kita punya rumah yang besar yang macam-macam angan-angan terus fakathuro dhikru makanya banyak angan-angan banyak menyebut kita lebih sayang lebih cinta total kita cintanya kepada Allah pastinya kita menyebut Allah 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 cara menyebut Allah itu banyak makanya kalau sudah masuk wilayah tarikat ada kalimat tahlil la ilaha illallah la ilaha illallah itu kalimat tahlil kalimat tahlil itu ada kalimat memastikan hanya Allah semata dan mentiadakan Tuhan selain Allah di dalam kalimat tahlil ditiadakan kalimat nafinya la ilaha yang muncul adalah Allah saja kalimatnya ternyata kalimat Allah ini dalam Al-Quran ditulis berulang kali bukan seratus dua ratus kali lafad Allah ditulis dari mulai Al-Fatihah sampai Al-Nas kalau Bapak Ibu hitung lafad Allah itu jumlahnya bukan seratus dua ratus berapa jumlahnya berapa ternyata dari Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim ada lafad Allah Alhamdulillah Rabbil Alamin ada lafad Allah ternyata ternyata sahabat minal jinnati wanas itu kalimat Allah ada dua dua ribu enam ratus sembilan puluh delapan kali lafad Allah itu pernah hitung belum Allah 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 ternyata lafad Allah ini kalau ditulis dalam lembaran-lembaran yang sejajar terus dengan Al-Quran ternyata Al-Quran itu satu juz jumlahnya rata-rata tiga tiga ribu enam ratus dua puluh lima kalimat ambil juz satu jumlahnya tiga ribu enam ratus dua puluh empat juz dua tiga ribu enam ratus dua puluh delapan juz tiga tiga ribu enam ratus tiga puluh rata-ratanya jadi kalau sampai juz tiga puluh kalau kita ambil rata-rata tiga ribu enam ratus dua puluh jadi satu satu lafad Allah ditulis dengan rangkaian lafad Allah dalam satu lembaran-lembaran Quran itu hampir mendekati satu juz jadi artinya kalau saya tanya Bapak Ibu hafal gak Al-Quran satu juz Allah insyaAllah hafal buktinya lafad Allah kalau ditulis hampir satu juz tetapi yang dimaksud hafal disini kan harus hafal konvinsial dari Al-Fatiha hafal Al-Baqoro hafal jadi Allah mari kita banyak berfikir kepada Allah dengan fungsinya berfikir itu dipastikan Bapak Ibu akan mendapatkan ketenangan kedamaian ketentraman hidup kita semua pasti mengharapkan ketenangan yang punya harta kesannya tenang yang punya kedudukan dan jabatan kesannya tenang yang punya popularitas kesannya tenang yang kuat tenaganya kesannya tenang yang punya ilmu kesannya tenang semua terkesan tapi pada hakikatnya tenang tidak yang punya harta belum tentu tenang tidak yang punya kedudukan dan jabatan tinggi belum tentu itu itu sudut pandang manusia justru ketenangan itu dimana ada dihati bagaimana supaya hati bisa tenang ada caranya jangan berfikir kepada Allah berfikir kepada Allah itu dalam artian ingat berfikir kepada Allah dalam pengertian menjalankan tugas-tugas perintah-perintah sesuai dengan perintahnya meninggalkan larangan larangan sesuai dengan apa yang larangnya itu juga berfikir ibu bapak ketika melaksanakan sholat memaksimalkan syarat dan rukunya tenang tidak pasti tenang tapi kalau menjalankan sholat tidak sesuai dengan aturan-aturan syarat rukunya pasti gelisah loh tadi saya ya ada kegelisahan maka dari itu zikrullah yang ketiga bapak dan ibu proses untuk penjernihan hati itu tafakkur tafakkur merenungkan menghayati apa yang menjadi ciptaan Allah sehingga dengan tafakkur dengan merenungkan apa yang diciptakan oleh Allah tidak ada yang sia-sia tidak ada ciptaan-ciptaan Allah yang sia-sia semua ciptaan Allah pasti ada manfaatnya sekalipun Allah menciptakan yang hari ini penyakit corona ada gak hikmanya ada buktinya orang berfikir semua buktinya orang siapa tahu dengan penyakit corona yang dijelaskan itu masih belum bisa ketahuan bagaimana obatnya orang semakin tahu obat karena terfakkur bayangkan jadi jangan kemudian gelisahnya saja aduh bagaimana kalau saya kena terjangkit penyakit corona hari ini kita mendengar penyakit corona bukan dipikirkan hanya penyakit coronanya tapi berfikirlah bagaimana kita untuk bisa mengambil hikmah dibalik informasi penyakit corona yang hari ini konon sudah berapa ratus yang meninggal tujuh ratus lebih kita harus ya taubat melihat ayat-ayat kauniyah semacam ini tafakkur itu maknanya yang keempat bapak dan ibu adalah muhasabah dan introspeksi atau evaluasi hasibu hasibu kubla antuh hasabu kisablah dirimu sendiri kubla antuh hasabu sebelum dihisab sebelum dipertanggungjawabkan dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala masih penting kita menyalakan diri kita daripada menyalakan orang lain kenapa kita seringkali mendengar orang seringkali menjas orang lain salah orang lain sesat orang lain kafir orang lain bitah kenapa ini belum banyak mentafakuri belum banyak muhasabah diri maka sering saya sampaikan bapak dan ibu jangan terjebak dengan masalah masalah khilafian kalau masalah agama jelas ukurannya lakum dinukum wali jelas Indonesia punya berapa agama bukan punya berapa agama Indonesia berapa agama yang ditetapkan secara hukum undang-undang 6 ya kong wujud 2010 kong wujud kan jadi Indonesia itu ada 6 agama secara undang-undang yang diakui jelas itu masing-masing agama sekalipun masing-masing agama sudah berbeda kita wajib menghargai tidak wajib kenapa wajib wajib menghargai ciptaan Allah Allahnya karena berbeda agama ciptaan Allah juga sama manusia manusia yang kita hargai yang kita hormati sebagai jenis kemanusia kemanusiaannya makanya bapak ibu hidup bertetangga ada yang muslim ada yang non muslim non muslim itu di Indonesia ada 5 ada kristen ada hindu ada buddha ada katolik ada konghucu protesan katolik jadi 5 itu disebut non muslim hidup kita bermasyarakat bertetangga sering kelas tidak tidak boleh harus menghargai apalagi sesama is islam sesama mus harus lebih menghargai jangan sampai karena gara-gara beda khilafiyah furuiyah menjadikan permusuhan ini yang sedih sering saya sampaikan bapak ibu islam agamanya sama tapi karena beda furuiyah gontok-gontokan sampai tidak mau tegur sapa gara-gara satu mengucapkan Allah wa akbar ya mengangkat tangan yang satunya tidak bermasalah yang satunya membaca doa setelah ruku di akhir rokaat subuh yang satunya tidak kulut itu doa jangan diangkat kulutnya angkatlah doanya jadi pada saat furuiyah harus diangkat sisi kesamaannya Rabbana lakalhamdu mir'u samawati wa mir'u ardi wa mir'u masyikta min syaib ada yang min syaib ada ditambahnya doa lagi istilahnya apa kulut ini jangan dipersoalkan masing-masing kalau meyakini ada dasarnya hargai ada gak dasarnya di Al-Quran menghargai furuiyah ada gak ada Rasulullah sudah banyak mencontohkan dengan hadisnya al-ikhtilafu rahmah perbedaan itu akan memunculkan kasih sayang kasih sayang bahkan perbedaan itu memunculkan nikmat coba bayangin bapak ibu nikah kan berbeda jenisnya ya tapi memunculkan jadi punya anak memunculkan kehidupan yang harmonis dan seterusnya orang kalau sama semua gak akan bisa karena furuiyah ini harus saling menghargai selama itu Islam hargai karena perbedaan itu kasih sayang jangan menjas orang yang berbeda dengan dirinya kemudian salah kafir sesat neraka halal darahnya ini masalah hidup ini maka dalam Al-Quran dalam kontek furuiyah lihat surat Al-Baqarah ayat 139 Allah sampaikan jadi kalau sudah furuiyah kalian mau melakukan itu silahkan saya mengamalkan ini gak apa-apa selama itu ada dasar yang jadi masalah itu tidak tahu dasar nak mirah menyalahkan ikut-ikutan maka dari itu sering saya sampaikan Bapak dan Ibu kalau ngaji kalau ikut pengajian kalau mengundang penceramah undang penceramah yang sesuai kompetensi bukan karena popularitasnya ini masalah apalagi dengan istilah cuma mengadakan terjemahan saya sering menyampaikan kalau menjadi Mufasir ahli tafsir itu harus itu harus memiliki 27 disiplin ilmu ya Bapak Ibu punya berapa ilmu disiplin ini kalau mau menjadi Mufas Mufasir kalau ingin memahami tafsir lebih bawah kalau tadi paling atas ya kalau kita ingin memahami tafsir paling tidak kita harus memiliki ilmu 13 disiplin ilmu ilmu nahu sorak mantek wala wawasul fikih ka'ina fikih ijazul kur'an asibul luzul ilmu lughah ilmu hadis mustulah hadis wah itu luar biasa contoh satu ilmu ini satu ilmunya ilmu sorak contohnya kalau Bapak Ibu ingin menjadi orang yang memahami tafsir bukan menafsirkan ini memahami tafsir itu 13 disiplin ilmu harus kuasai salah satu contohnya ilmu sorak sorak ilmu sorak itu ilmunya untuk mengolah bahasa kalimat untuk mengolah kalimat satu kalimat satu kata dalam bahasa Arab itu bisa terpecah minimal menjadi 92 kata satu dalam Al-Quran satu kata itu yang kata-kata kerja bisa berubah menjadi 92 contoh di dalam Al-Quran ada kalimat fa'ilun bawahnya dari kata apa fa'al fa'al diolah disebut dengan tasrif istilah ada fa'al fi'il madhi yaf'ulu fi'l muzoreb terus fa'lan maf'alan maf'alan maf'al maf'al isim maf'il maf'ulun isim maf'ul terus uf'ul fi'il aman lataf'ul fi'il nahi maf'alun maf'alun isim makan isim terakhir maf'alun isim alat itu 10 ya 10 dari 10 masing-masing ke bawah ada fa'ala fi'il madhi fi'il muzoreb masing-masing 28 fa'ala fa'ala fa'alun fa'alat fa'alna fa'alta fa'altum fa'altu fa'aldi fa'altum fa'altum fa'altu fa'alna 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 fa'alnu fu'il fu'il lata fu'il 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 itu satu kata bisa terpecah menjadi 92 ini baru ilmu soro belum ilmu nah maka bagaimana mungkin kalau memahami Al-Quran hanya mengandalkan terjemah sudah mengandalkan terjemah jadi pemateri lagi di meja di hadapan Bapak Ibu bagaimana bisa menjelaskan isi kandungan Al-Quran yang sebenarnya bagaimana bisa memahami Al-Quran hadis sesuai dengan tuntunan alat-alat yang sudah ditentukan oleh para Allah contoh bismillahirrahmanirrahim 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 minyak itu isminya itu majlum di ayat di Arab lebih atau contoh lainnya ataukah bahasa ininya katabal muslimun alkitab telah menulis jangan yang susu-susu saya koro'a muslimun al-qur'ana koro'a telah membaca muslimun orang muslim al-qur'ana al-qur'ana koro'anya fi'ilmadi ya muslimunnya fa'il al-qur'annya al-qur'ananya menjadi mafkur jadi koro'a fi'ilmadi pasti ada fahak ada subjek predikat objek kepanjang Pak berumbalah waktunya sih paling tidak saya ingin membuka wacara gitu betapa ilmu ini tidak mudah Quran dipahami dengan terjemah maka dari itu saya sampaikan ketika Bapak Ibu yang sudah faham-faham ngaji kayak gini mengundang pencerama ia jangan hanya sekedar oh lagi bagus tenar enak banyak tertawanya Bagaimana bisa Bapak Ibu mendapatkan ilmu yang ada banyak-banyak mendapatkan tertawa lucunya seorang ustadz seorang pencerama Bagaimana kita bisa membangkitkan bisa kedalaman ilmunya Oh ya saya kalau tertawa untuk menyairkan suasana supaya tidak jenisnya enggak apa-apa supaya tidak mengantuk sesakali tertawa boleh tapi kalau terus-tertawa ya jangan 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 sama seperti yang tertawanya orang bikin jalan terus-tertawa kan boleh tertawa tuh ya Oh ya nggak boleh betul gitu ya Nah jadi muhasabah harus banyak introspeksi lebih baik-banyak menyalahkan diri daripada menyalahkan orang-orang lain itu kuncinya kenapa kita sibuk mikirin orang lain tidak sibuk mikirin diri kita ya Hai ini persoalan oleh karena itu Bapak dan Ibu dari empat proses untuk pencernihan hati nanti menjadi tiga dimensi tahalli tahalli dan tajan Hai ini belajar tasawuf sih ya karena mau nggak mau muda tua apalagi sudah seusia ini wajib sebenarnya wajib tasawuf itu ahlak tasawuf itu Bapak Ibu kenapa kalau secara manusia kemanusiaannya secara syariatnya orang yang meninggal itu lebih banyak yang tua atau yang muda ini syariat ya syariat walaupun mati itu yang baru lahir mati yang ada di kandungan mati yang udah tua nggak mati-mati karena kematian adalah urusan Allah nggak ada yang tahu cuman kita bisa lihat syariatnya syariatnya sesuatu yang sudah tua banyak dipetik ya kalau masih muda biarin dulu supaya tua kan begitu sudah tua enggak dipetik-petik jatuh busuk kayak gitu jangan tua 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 masih tetapi masih hati itu yang maksudnya sudah tua nggak dipetik-petik jatuh jadi nggak kepake kan nah karena itu Bapak Ibu dari empat proses ini menjadi tiga dimensi yang pertama dimensinya harus tahalli tahalli itu adalah meng-claiming itu mencuci ibu bapak punya pakaian kalau nggak dicuci bagaimana rasanya dipake wah nggak mau karuan ya pakaian tiga hari aja dipake terus nggak mau karuan tuh rasanya ya gatel ya was macam-macam apalagi hidup ya hidup ini kita harus betul-betul meng-training istilah tahalli dari apa dicucinya bukan dicuci seperti dimakai sabun makai rinsa ya tetapi dicuci dengan sembilan sifat kalbiyah sifat batin apa itu hasil dalam Al-Quran Allah sampaikan kalimatnya sungguh telah rapuh telah hancur telah rugi orang yang mengotori jasad atau jiwanya ya jadi jangan sampai kita hidup mengotori jiwa harusnya kita hidup ini mensucikan dari apa hasad hasud orang menghasut terus temannya supaya di benci oleh orang lain mengangkat semua kejelekan-kejelekan kenapa sih manusia itu seperti itu bukan berjalan pada fitrahnya manusia semacam itu kita itu kalau berjalan kalau sudah berjalan menuju ke rumah bapak ibu sendiri pulang dari sini melenceng jalannya nyampe gak ke rumah hidup itu harus sesuai koridor jalan kemana tujuan kita kalau kita pulang nujunya ke Jakarta ke sana gak tau kemana kita maunya ke rumah kita ya kalau rumahnya Jakarta gak apa-apa rumahnya ke ujung berung ya arahnya ke Jakarta gak muter-muter gak nyampe-nyampe yang ada tersesat nah hasud ini ibarat orang hidup melakukan perjalanan melenceng bukan pada koridor hidupnya yang kedua ghibah apa ghibah itu sudah dengki ya sama orang dia mengangkat keburukan-keburukan orang ghibah membicarakan orang ini persoalan setengah sebelas saya cepet ya udah waktunya ghibah membicarakan orang menggosip menggosip hari ini bukan dengan bibir bapak ibu ya saya sendiri mengatakan Rasulullah menyampaikan saat itu selamatun insan selamatnya manusia tergantung menjaga lisan dua bibirnya dan lidahnya selamat kalau bisa menjaga di zaman millennial ini tidak saya buat kalimat tapi bukan hadis nih jangan disambang hadis selamatun insan selamatnya manusia tergantung menjaga jari-jarinya ngetuk ha punya ini kemana-mana ya contoh lebih lebih parah ini satu jari bisa didengar dilihat dibaca oleh 250 orang minimal sekali di grup kalau yang grupnya 250 kalau WhatsApp kan begitu kalau di FB wah lebih banyak lagi kalau di zaman Nabi selamatun insan siapa yang mendengar saat itu tapi juga berantai terus kalau ini makanya Bu Pak sayangi amal ibadah Bapak Ibu sayangi sholat kita sayangi baca Quran kita sayangi kiamulil kita sayangi sahum kita sayangi sedekoh kita apa bentuk penyayangannya jangan menyebarkan hoak jangan menyebarkan ribah sayang kita punya amal sholih kalau masih tetap menghibah menyebar hoaks dan seterusnya ini yang harus fahami yang ketiga seudahan berburuk sangat terus sama orang wah jangan-jangan jangan-jangan semuanya seudahan terus jangan tak kabur sombong eh kau paling pintar paling benar paling kuat paling kaya paling hebat wah paling-paling hei ingat manusia yang paling itu adalah asma ul khusna yang dibaca oleh kalian semua itulah yang paling Allah yang paling Allah yang paling berilmu Allah yang paling punya jabatan dan kedudukan Allah yang Allah yang kaya Allah yang kuat kenapa kita merasa paling kalau kita merasa paling punya ilmu berarti sedang menjajarkan dirinya dengan Allah bukankah itu kemusyrikan hati-hati asma ul khusna dihafal katanya masih sombong hati-hati asma ul khusna dilafatkan dilantunkan tapi masih merasa paling tinggi kedudukan dan jabatan ini yang harus kita fahami Bapak Ibu yang berikutnya ujub membanggakan diri wah itu kalau bukan karena saya itu kalau bukan saya yang urusin itu kalau bukan saya yang bantuin itu kalau bukan saya ujub ya membanggakan diri kemudian berakhir kikir pelit ya jangan sampai kita menjadi orang pelit bahwa apa yang kita ada hari ini detik ini saat ini titipan semua dari siapa maka titipan itu gunakan supaya ada manfaatnya untuk kita gitu kenapa saya ngomong pelit ada edaran poncil yang kok bisa kepas penyema tertawa atau suara insyaallah ya berakhir khatab marah emosi benci ya nah gitu jangan sampai kita hidup marah-marah dulu emosi terus ya dikit-dikit demo dikit-dikit demo udah yang sabarlah selusinya Allah tinggal kita ikhliat dan doa jangan kesan yang berikutnya Ria banyak amalan ini itu setelah amat ingin dilihat orang jangan sampai amat ibadah kita menjadi Ria Ria sirkul ashar kata Nabi Ria itu merupakan bagian daripada syirik yang kecil yang ketujuh sembilan sum'ah otoriter ingin didengar sendiri ngomongannya orang lain enggak pokoknya kalau kata saya begini begini nah itu jangan sampai hidup ini tadi bahwa kesempurnaan manusia ada pada ketidaksempurnaan ya maka dari itu watawa sobil haqi watawa sobil sabar Allah memerintahkan agar kita semua sama-sama saling menasehati untuk meningkatkan kesabaran dan ketakwaan itu fungsi ya inilah yang disebut dengan tahal tahalli kemudian kita harus juga disamping tahalli ada tahal tahalli tahalli menghias rumah kalau dibangun udah selesai gak ada hias cantik tidak? tidak ibu-ibu punya pakaian kalau gak dikasih aksesoris kerudungnya kelihatannya indah tidak? tidak tapi juga jangan berlebihan nanti israf hidup juga harus diikuti dengan aksesoris aksesoris kita apa aksesoris hidup? yang pertama al-khauf aksesoris hidup kita harus punya rasa takut kedua al-rojak aksesoris kita harus mampu memiliki sifat rojak mengharap kepada siapa? Allah jangan mengharap kepada manusia manusianya tidak akan akan binasa manusianya akan habis kalau kita bersandar kepada makhluk pasti akan kecewa karena makhluk bukan sesuatu yang abadi sandarkan kepada makhluk eh kepada kholik karena kholik sesuatu zat zat yang yang abadi yang ketiga aksesoris kita adalah at-taubah harus selalu kembali menyadari diri kalau kita punya kebilangan yang keempat aksesorisnya sabar bahkan Allah mengatakan inna Allah ma'as sabiri hafal itu ayatnya tapi sabar itu gak tahu kemana hafal ayatnya tapi begitu suruh sabar ah sabar-sabar wah banyak yang ke-nani ma'as syukur nah ini orang yang tidak pernah akan diganggu oleh setan adalah orang yang pandai bersyukur ya orang kalau tidak pandai bersyukur sangat mudah diganggu oleh setan buktinya apa yang korupsi orang yang tidak syukur emosi orang yang tidak mau bersyukur ya orang yang apa marah orang yang tidak mau bersyukur kalau orang yang punya bersyukur orang yang bersyukur itu orang yang selalu ingat kepada Allah karena apa dirinya merasa membutuhkan dan mengembalikan semua nikmah hanya kepada Allah yang berikutnya tawadu rendah hati kita harus mampu rendah hati bukan malah kita merasa ini dari saya ini paling yang berikutnya rido rela ikhlas makanya ada kalimat rido rido kita kepada Allah apapun yang Allah tetapkan rido ya ditetapkan oleh Allah kita miskin rido tidak justru dengan Allah menetapkan kita miskin itu sumber kita untuk masuk surga kalau kita bisa melakukan kemiskinan itu kalau kita diberikan oleh Allah kekayaan kita menjadi orang kaya rido tidak rido jangan merasa ya pasti rido gak bisa lihat surat al-muluk ayat 2 Allah yang menciptakan rido tidak kalau mati rido rakyat yang menyebabkan mati ada sakit kekurangan ada macam-macam harus rido al-muluk sesuatu yang tidak disukai oleh manusia sakit suka tidak kurang harta suka tidak hilangnya harta suka tidak semua rakyat ini kemudian al-hayat hidup maknanya itu kalau difahami secara keseluruhan hidup itu sesuatu yang kita sukai apa sehat punya anak punya keturunan punya pasangan yang harmonis punya harta segala macam enak tidak diingat semua itu adalah ketentuan dari Allah Allah al-ladi khalaqal mawta wal hayata liyabluwakum semuanya untuk menguji kita ya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala tinggal siapa yang mampu mengelola hidupnya yang lebih baik amalnya nanti kalau amalnya baik insyaallah itu namanya yang berikutnya tawakkal berserah diri harus berpasrah hidup ini jangan merasa kita yang paling menentukan tidak harus berpasrah manusia wajib ikhtiar ketentuan takdirnya dari Allah setelah ditakdirkan tawakkal kita hari ini seperti ini ikhtiar setelah ikhtiarnya maksimal kita ditakdirkan oleh Allah apa yang Allah takdirkan sesuai dengan kemampuan kita setelah Allah menakdirkan kita tawakkal saja kepada Allah insyaallah selamat hidup itu yang terakhir ikhlas gampang tapi yang ikhlas hidup itu yang ikhlas tapi kita kadang-kadang kalau lisannya ikhlas hatinya tidak ikhlas tidak sejarah ya wama kumiru illa liya'muddullaha muh lishmida launti ya ikhlas kita ibadah kalau kita ibadah ikhlas tentu tidak akan riak tidak akan takabur tidak akan sum'ah tidak akan ghodob tidak akan fitnah orang ikhlas itu akan menjaga nilai-nilai kesuciannya malu kalau ibadah dilihat orang kadang-kadang kita masih seneng dilihat oh karena ikhlasnya kita baru sebatas mata manusia ikhlas kita harus jadi dalam hadapan mata Allah Allah nah kalau sudah seperti itu 9 nilai yang harus menjadi aksesoris kita maka akan melahirkan nilai-nilai cahaya dalam kehidupan Allah Allah akan memancarkan cahaya kehidupan dunia dan akhiratnya insyaallah amin ya Rabbul Alamin baca sendirilah semua ada disini ya itu saja Bapak Ibu karena waktu yang mematasi kita mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita semua mampu untuk tazkiyatul kalbi dan tazkiyatul nafas kita mampu untuk bagaimana mendekatkan diri kepada Allah dan bagaimana juga untuk menjernihkan kolbu kita sehingga kita berada dalam kesucian kita akan bersandar kepada zat yang maha suci maka insyaallah kita berada pada posisi suci insyaallah amin atas perhatiannya semua kami terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum tawaruham shalaam